Beginilah kondisi kamar 8 di lantai 2 gedung lapas kelas 1 Gunung Sari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sel ini dihuni mantan Bupati Kabupaten Takalar, Burhanuddin Baharuddin bersama 2 napi kasus korupsi lainnya. Lantai kamar dibalut dengan tegel berwarna putih dan biru ditutup karpet. Dilengkapi fasilitas kursi, meja, dan kipas angin. Pemandangan tersebut berbeda dari kamar hudian napi tipikor pada umumnya. Kamar lain dihuni lebih dari 3 napi. Kondisi sel tersebut diketahui saat petugas Kanwil Kemenkumham, Sulawesi Selatan, meraziannya beberapa hari lalu. Dari razian tersebut, disetap belasan juta uang tunai milik napi tipikor, sejumlah telepon seluler, laptop lengkap printernya, dan benda tajam. Itu belum diinis sama KPLP karena ada yang baru bebas. Belum diratakan ya. Kalau soal karpet, saya kira masih toleransi karena bukan karpet yang tebal. Dia karena sudah tua, tidak buat melengket langsung. Jadi dia punya bikin karpet di situ. Lapas kelas 1 Markasar saat ini dihuni 976 napi. 200 diantaranya adalah napi tipikor. Lapas dinilai ongfer kapasitas dari seharusnya dihuni 740 napi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.